Pasca dilakukannya penangkapan terhadap salah satu tersangka teroris Upik Lawanga. Pada 23 November lalu di kediamannya yang berada di kawasan Wai Seputi Banyak Lampu Tengah, Tim Mabespori Divisi Humas Kabak Penderangan Umum Kompespol Ahmad Ramadan bersama Polda Lampung melakukan penijauan langsung ke banker yang ada di kediaman Upik Lawanga pada Sabtu 19 Desember kemarin. Banker dengan ukuran 3x2 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter ini perisikan genangan air yang biasa digunakan tersangka teroris Upik Lawanga sebagai lokasi persembunyian saat melakukan perakitan dan pembuatan senjata serta alat peledak. Banker tersebut digunakan untuk Upik bersembunyi. Kemudian fungsi yang kedua untuk menyembunyikan senjata-senjata baik senjata api rakitan maupun senjata tajam yang dibuat oleh Saudara Upik Lawanga. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya untuk membuat senjata. Jadi bukan cuma untuk menyembunyikan senjata, tapi Upik Lawanga bekerja di dalam banker. Maksudnya apa? Ketika dia bekerja di dalam banker, suasananya lebih kedap suaranya. Kediaman Upik Lawanga sendiri cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga banker yang berada persis di belakang rumah Upik Lawanga ini tidak diketahui oleh warga sekitar. Sementara warga mengenal Upik Lawanga dengan nama Saprudin atau Udin sebagai sosok yang tertutup yang kesehariannya sebagai peternak bebek. Upik Lawanga merupakan salah satu dari 23 tersangka teroris Jaringan Jamaah Islamia atau JI yang ditangkap di Provinsi Lampung oleh tim Densus 88 karena keterlibatannya pada sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung.